Di picu persoalan sepele, pria berinisial P mengerahkan 40 anggota geng motor untuk menyerang kakak kekasihnya yang tidak setuju dengan hubungan kasih mereka. Namun, nahasnya aksi ini malah salah sasaran dan menyebabkan dua korban luka serta seorang warga tak bersalah tewas. Aksi penyerangan ini terjadi di Desa Mandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Selasa 28 Maret 2023 sekira pukul 23, lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak pada Rabu malam 29 Maret 2023. Awalnya korban memukul pelaku karena tidak menyetujui hubungannya dengan sang adik. P yang tidak terima langsung merencanakan penyerangan bersama anggota geng motor yang juga merupakan teman-teman dari pelaku. Dua korban pertama adalah pegawai swasta bernama A, 20 tahun, dan pelajar berinisial SI, 17 tahun. Korban A menderita luka terkena busur di pelipis kanan yang kemudian dilarikan ke rumah sakit Wahidin Sudirohuso, Doma Kasar. Sementara itu korban SI menderita luka terkena lemparan batu di bagian kepala lalu dievakuasi ke puskesmas Monjobalang. Setelah melakukan dua serangan tersebut, puluhan pelaku yang menaiki 20 motor melanjutkan perjalanan. Saat melintas di desa Mandale, Bajeng Barat, para pelaku diminta melintas pelan-pelan oleh warga setempat yang tengah sibuk mengangkut gabah dari pabrik ke mobil truk. Para anggota geng motor mengira warga berniat untuk memberhentikan mereka. Akhirnya pelaku P memanah warga bernama Kadir, 50 tahun, dan mengenai dada korban yang akhirnya meninggal saat dilarikan ke puskesmas terdekat. Ronald menambahkan aksi ini termasuk pembunuhan berencana, namun malah salah sasaran. Dari 40 pelaku yang terlibat, 29 telah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, 11 pelaku lainnya juga masih buron.